Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di List Vika Channel Resmi diumumkan oleh Kementerian Sosial berikut Pencairan dana bantuan PKH tahap keempat BPNT, PBI dan juga bantuan BLT-BBM tahap kedua Teman-teman yang merupakan keluarga penerima manfaat bantuan ini Tentu tidak sabar lagi menunggu pencairannya Jadi simak dan tonton video ini sampai habis Jangan di-skip agar dana bantuan sosial yang semestinya teman-teman terima Tidak hangus begitu saja Pastinya untuk pencairan dana bantuan tersebut akan dicarakan segera Nah teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk di-subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update-an Seputar informasi program Kartu Prakerja Bantuan Sosial dan informasi penting lainnya Teman-teman kabar gembira bagi penerima bantuan PKH BPNT, PBI dan BLT-BBM Nah ini langsung disampaikan oleh Kementerian Sosial Dan khusus untuk PKH Dimana teman-teman tentu juga sudah mengetahui bersama Nominal dari dana bantuannya ini tergantung pada komponen yang dimiliki Dalam masing-masing keluarga Dan simpelnya Untuk keempat dana bantuan ini Cara mencek apakah termasuk ke dalam penerima bantuannya atau tidak Teman-teman hanya dapat menceknya melalui situs resmi Yaitu checkbansos.kemensos.go.id Pencairan PKH itu sendiri Pada bulan yang lalu sudah masuk di tahap ketiga Yaitu periode Juli hingga bulan September Jadi teman-teman yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH Tentu sudah merasakan manfaat Dan juga memanfaatkan dana bantuan tersebut Dan sedangkan untuk pencairan PKH tahap keempat Ini tentu masuk pada periode bulan Oktober Hingga bulan Desember Nah informasi yang mengembirakannya Ini sudah resmi Disampaikan oleh Kementerian Sosial Dimana Kementerian Sosial sudah mengumumkan Bahwasannya untuk pencairan PKH tahap keempat Ini akan dilakukan bulan November tahun 2022 Ini teman-teman dapat kita cek langsung Di laman resmi Kementerian Sosial Dengan judul artikelnya Ujung tombak Kementerian Sosial SDMPKH Berperan penting sukseskan pembangunan kesejahteraan sosial Nah kita langsung scroll ke bawah teman-teman Disini dapat kita lihat Ada kutipan Yang mana ini langsung tentunya disampaikan oleh Pihak Kementerian Sosial Terakhir pesan saya Saudara harus mengawal pencairan Bantuan Sosial PKH tahap keempat Tahun 2022 Di bulan November Jadi teman-teman Bantuan yang kita tunggu-tunggu Untuk pencairannya akan segera cair Dan pastikan penyalurannya dapat dirasakan Manfaatnya oleh KPM Jangan memastikan bantuan Tepat sasaran Tepat jumlah Dan juga tepat waktu Dan teman-teman Kembali kami tekankan disini Di pihak lain Muklas juga masih mendapatkan laporan Bahwa ada pihak yang sudah memenuhi syarat Namun belum menerima bantuan Atau sebaliknya Tidak memenuhi syarat Namun masih menerima bantuan Ini juga tentu masih menjadi PR Dari Kementerian Sosial Agar dana bantuan PKH ini Tepat sasaran Nah dimana muklas menyampaikan Ada orang meninggal Namun masih dicantumkan Namanya sebagai penerima Saya minta bapak atau ibu Bekerja lebih keras lagi Memastikan akurasi data Jadi karena pencairan PKH tahap keempat Makin dekat Tentu teman-teman yang merupakan Penerima manfaat dari dana bantuan ini Segera mempersiapkan KKS-nya Pastikan KKS-nya masih Tersimpan dengan Aman dan tidak hilang Karena dana bantuan PKH itu Dapat teman-teman tarik sendiri Melalui ATM Dengan menggunakan KKS-nya Dan juga Kita lanjutkan Untuk pencairan Dana bantuan berikutnya Yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Adalah untuk bantuan langsung Tunai BBM Tahap kedua Dimana dalam informasi sebelumnya Sudah disampaikan juga Oleh pihak Kementerian Sosial Untuk pencairan dana bantuan BLT BBM Tahap kedua Ini paling lambat adalah Di bulan Desember Tahun 2022 Namun Tidak menutup kemungkinan Bantuan ini juga akan Dipercepat pencairannya Pada bulan November Dan Untuk bantuan BPNT Atau bantuan Sembako Ini kabar gembiranya Akan dirapal Untuk bulan 10 Dan bulan 11 Jadi total yang akan Teman-teman terima Di bulan November Adalah Senilai 400 ribu rupiah Dapat digunakan Untuk pembalian Sembako Di e-wallet Terdekat Sedangkan Untuk dana bantuan PBI Atau kita kenal juga Dengan kartu Indonesia Sehat Ini juga tentu Sudah dapat teman-teman Manfaatkan Untuk layanan Kesehatan Dimanapun Asalkan Kartu KIS Teman-teman Atau kartu Indonesia Sehatnya Masih aktif Nah itu dia Teman-teman terkait Tentang kabar gembira Jadwal resmi Pencairan dana bantuan PKH tahap keempat BPNT PBI Dan juga BLT BBM Tahap kedua Dan semoga Informasi yang kami berikan Dalam video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk di like Videonya Comment tentu Dengan komentar yang positif Dan juga Jangan lupa Untuk di share Ke seluruh media sosial Ataupun grup Yang teman-teman punya Agar banyak Yang mengetahui Terkait dengan Adanya informasi ini Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh